selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas Gimana Mas kabarnya hari ini Mas Alhamdulillah sehat Jadi untuk di DSKB sebagainya ada burung apa aja Mas Untuk hari ini kita stok bumer full banget Seperti bahasa burung-buru mas terang Sampai burung besok kita ready semua Jadi masih komplit ya Komplit banget Bisa melayani kirim sampai kemana aja Mas Untuk kirim-kirim haria Jakarta dan sekitarnya Kita bisa sistem soda atau bayar di tempat Dan untuk yang di luar Jakarta Itu pentingnya transfer dulu Nanti kita cek barangnya Kita videokan Kondisi burungnya pastikan mau minus Lalu kita kirim Terus kalau yang untuk pertama bagaimana Mas Untuk pertama juga bisa Yang penting satu burungnya sehat Intinya satu sama-sama Sampai langsung aja Siap Langsung kita pantai Mas Siap Oke pertama kita dari burung kacar Mas Ya kacar Ini sepasang ya Satu pasang Dada putih ya Daput semua Oke harganya berapa ini sepasang Untuk harga saat pasang 800 ribu 800 ribu rupiah Iya ini tadinya Jantannya gacoran Oh yang jantan gacoran Ini mungkin kalau seandainya Nanti orang beli Terus dipisah pun tetap akan gacor ya Iya bisa lepas nih Nah ini yang dibuka ada burung apa nih Mas Nah ini kita buka Ini burung kacar Burung kacar Oh i Burung kacor mas ya Gacor banget Tapi ini kategorinya jilak atau gimana nih Eh Semi jilak Semi jilak Oke ini yang udah kacor kayak gini Mas Harganya itu sampai berapa nih Untuk kayak gini Harganya 975 ribu 975 ribu Iya dan ini ada peloroknya ya Di bagian lehernya dikit Oh di sekitar adanya Ini hanya burja atau pulsa Hanya burja Stok kacar ini ada berapa kacar mas Ada 3 atau 4 Oh jadi Mas ada pilihan ya Sekarang kita ke bagian atas Mas Ini ada burung cuca hijau ya Cuca hijau nopeng Ini udah hijau ada tuh masih bahannya Ini rawatan bekas tuker-tukeran Oh hasil tukeran Oh berarti burung rawatannya Ya kemarin sih kita coba track Ternyata dia mau Mau ada pelawanan Harganya berapa nih Untuk ini harga 750 750 ribu Iya Ini panjang Ini panjang Ini rawatan ya Karena burung hasil tukeran Betul Terus ini sebelahnya lagi Mas yang dikandang warna ijo ya Ya betul Ini udah kacar mas ya Ini kacaran juga mas Emang udah kacar ini Ini kacaran Dari segi pos itu ini lumayan besar juga ya Betul Yang dikandang ijo ini harganya berapa nih? Ada tiga ekor Tapi Mas ada lagi Ada lagi Berikut Mas Ini yang dikandang ada burung cuca ijo lagi ya Ada ijo Kalau ini kacar banget mas ya Emang lebih mewah dari yang barusan ya Terus kalau ngeliat dari segi pos itu juga termasuk yang besar ya Betul Mas ini burung Emang udah pernah dibawa ke lapangan Emang gak hanya kacar biasa atau gimana? Ini jadi emang burung mainan deska Mainan deska Oh ini Emang kita dibawakan ada joki juga Oh dibawakan ada joki Oke Ini berarti udah prestasiin atau? Sering banget Sering banget prestasiin Sering banget prestasiin Ini kira-kira soal harga Mas sampai berapa Mas tuh? Untuk harga Pokoknya sebelum kita ke harga Kita tunjukin dulu nih untuk sertifikatnya Di bagian dalam Yang ini Mas ya Ini berarti sebagian sertifikatnya Ah betul Ini ada tulisan deska Iya Bersop Oh ini bulan sembilan baru belum lama ya Bulan sembilan yang paling terbaru Ini juara Ini juara tiga Ini terbaru Ini Oh bulan sepuluh Masih ketiga Ini Bogor Agustus nih Masih ke enam Lumayan lah ya Ke enam lah ya Ini bulan sembilan Oke Masih ke dua Masih ke tiga Masih ke tiga bulan delapan Jadi ini ya Atas nama deska semua Deska Jadi memang udah membawa prestasi topi ya Betul Ini Oke Nah untuk nama burungnya Kita kasih nama Prabu Prabu Ya kan tuh Prabu kan Prabu Ini kesayangan deska Ini kira-kira harganya Mas Ya udah gak serang ini sama berapa Mas ya? Untuk harganya ini 2 juta mas 2 juta rupiah? 2 juta Itu dikasih burja atau full set? Untuk harganya kita kasih burja Oh hanya burja Nah nanti kita kasih kandang buat bawa lah Oke Jadi emang kita pas bau dari buku Ini kan dibawa ukur ya? Siap Kita pas bau dari buku Emang gak pakai Gak pakai kandang Tapi burung langsung on juga disini ya? Iya maksudnya pakai kandang Tapi kandang seadanya Oh seadanya Kalau untuk yang disona Khusus buat kandang Jadi buat temen-temen Mungkin yang pengen terusin Kategori cuca hijau Buat mainan Mas ya? Betul Nanti bisa kasih dikotakkan Makanya aja ya? Betul sekali Dari cuca hijau Sekarang kita ke samping Gias Mas Yang di bagian atas Ini ada burung rambatan Paruh merah Ini jantan Ini kacor banget Mas ya? Oh kacor Ini harganya berapa Mas? Harga ini 350 350 Informasinya rawatan terianak atau muda hutan? Ini hutan Hutan Tapi dapur total Ini kan Apa namanya Rawatan bertahun-tahun Bekas masyarakat Jadi burung masyarakat Untuk stok Mas hari ini Ada berapa ekor? Ada dua ekor Oh ada dua ekor Tapi harga sama? Harga sama aja Tapi stifik pun sama? Sama Oke Masih disamping gak Mas? Ke masran lagi ya? Tuh Ini ada kolibri ninja Dada coklat ya? Iya Tapi coklatnya belum coklat budar banget Masih ada warna oranye temboknya Ini kenceng banget suaranya Mas ya? Kenceng matanya juga lumayan Emang tadinya bekas buat masyarakat orang atau? Bekas masyarakat orang Oke Ini kira-kira harga jualnya berapa? Harga ini 500 ribu 500 ribu rupiah Oke ini jadi buat temen-temen yang lagi nyari kolibri ninja ternyata di Singapura hari ini ready mas ya? Iya betul Stoknya? Stok kita ada 3 ekor Harga sama ya? Harga sama aja Masih disamping gas Mas Ini berikutnya ada kenari loper ya? Loper ya Tapi warnanya cerah banget gak cerah Kacor lagi ya Kacor Harganya? 330 ribu Ini jadi udah siap banget buat mas Tren Mas Iya tapi kalau untuk kenari mohon maaf ini kalau bisa jangan di nego ya Soalnya udah harga murah banget Kalau untuk kenari kita untung paling gak banyak banget Oke ribu Yang penting ada adalah ada variasinya gitu Stoknya? Stok kita untuk yang stabil cuma ada dua kali Dari kenari mas sekarang kita ke burung pleci ya Pleci betul Ini di kandel warna hijau Pleci apa sih? Pleci bustomi Bustomi Ini udah kacor Hah? Iya Udah kacor Udah buka paru Udah buka paru Ini belum maksimal sih Kalau kita baru bawa Oh baru bawa Harganya berapa sih? Untuk ini harganya 300 ribu 300 ribu rupiah Ini tapi aslinya udah buka paru ya? Ini udah buka paru Oh betul Karena emang ini lagi gak terlalu maksimal capunya Mungkin nanti kalau disini udah kondisi berapa hari Mungkin akan lebih Pasti Lagi ya Selanjutnya mas yang dikeluarin ada burung pleci lagi Di helopet tebok warna hitam Warna hitam Ini dakun apa sih? Dakun Jawa Timur Dakun Jawa Timur Udah gacor mas ya ini ya? Oh betul Tetapi nih informasinya disini udah pernah digantang atau belum mas? Belum Belum Harganya berapa nih? Untuk harga ini 550 ribu rupiah Ini buat temen-temen yang mungkin ragu Nanti tinggal datang ke sini di pantau langsung mas ya? Iya betul Cuman kalau yang percaya tinggal jit ke RL nya Terus Mas coba saya minta kirim videonya Iya Jadi biar pembeli lebih yakin lagi ya Iya Dan sekarang emang untuk pleci tuh lagi agak susah dibuka Oh dibuka agak susah Oke Makanya dari kemarin kita kan agak jarang ya Tapi selain ini masih ada lagi mas? Masih ada Nah Oh ini yang dikeluarin lagi mas ya? Yang di teh Kok helopet warna merah jambu Ini dakun apalagi nih? Dakun malam Oh ini dakun malam Ya mah ini dari Jawa Timur juga ya? Iya betul Ini udah gacor mas ya? Sama Jadi emang burung-burung udah gacor buka paruh gitu ya? Oke Kalau yang ini pernah digantang atau belum? Belum Belum Oke yang ini harga berapa nih? Ini harga sama 5,5 juta Oh 550 juta Oh itu hanya burja Cuman Emang dari kalau pleci mas bawa dari Bogor itu Pakai kandanya atau? Pakai kak? Kita pakenya pakai ini apa? Kardus gitu Kardus semua Tapi ini burung juga gak terlalu berada pasti lama ya? Iya alhamdulillah kalau pasti aman lah Selanjutnya lagi mas yang dikeluarkan Ini helopet warna pink Ini sakun apalagi nih? Sakun jatuh timur Ini volumenya kenceng Terus dari gigi suara juga variasnya banyak lihat mas ya? Jadi memang ya yang dibilang gacor gacor beneran gitu mas ya? Iya betul Oke Untuk yang ini mas pebok warna pink harganya sampai berapa nih? Untuk harganya harga net aja ya mas Jadi 380 Oh ini lebih murah sih mas Kan masnya ini kan lebih mewah lah dari si spik laibar Memang dari segi dunia dia kurang rapi Oh karena hanya bulunya aja Makanya dia kasih harganya lebih murah Iya Dari fisik ini gak ada masalah Aman Ini pun hanya burja Hanya burja Jadi stok pleci hari lagi tergolong banyak ya? Alhamdulillah Dari pleci mas sekarang kita ke dalam kiosk Ini berikut ada burung emas teran ya? Masteran Kapas tembak Wah Ini jadi buat temen-temen yang punya murah batu Punya cuca hijau Ya seenggaknya punya burung ini mas ya? Iya betul sekali mas Ini soalnya juga cukup rapet ya? Rapet Ini habis mandi Artinya apa basah? Apa namanya? Panas kan? Apa namanya? Plepek ya? Iya Harganya mas berapa nih? Untuk ini 850 850 850 Kargin dari stik itu rapet mas ya? Jadi banyak dicari buat mas kan yang seperti ini ya? Betul Ini hanya burja atau full setting? Iya jadi untuk harga itu berlaku hanya burja Hanya burja Stok kapas tembak ada beberapa ekor? Ada dua ekor Tapi harga sama? Harga sama aja ya Ke bagian dalam masnya ada burung cucak jenggot jawa ya? Ini burung sepertinya gimana nih? Burung burung jadi sebenernya Tapi memang kalau untuk jenggot katom sebenernya itu kan adaptasi artinya cukup lumayan lama ya? Oke Jadi ini udah satu minggu disini alhamdulillah belum bunyi Harganya berapa? Bunyi sih bunyi tapi masih semaunya Oke harganya? Harganya 700 ribu Jadi emang untuk teman-teman yang udah sering main jenggot ataupun karton pasti paham Pasti paham Betul Stoknya emang cuma satu ekor Lima satu ekor Ini sebelahnya ada burung kepudang ya? Kepudang Yang dari? Dari lokalan Jawa Barat Lokalan Jawa Barat Ini burung sebenernya gimana mas burung ini? Wah burung ini mas Ya percaya nggak percaya lah ya Oke Ini burung sebenernya rajin banget Apalagi kalau malam Sampai orang kios apa? Kios saya juga bilang wah ini disit banget loh Ini cuma kalau siang pas disit kadang-kadang bunyi kadang-kadang Ini kira-kira harganya berapa mas? Untuk harganya 450 ribu Berarti ini udah jaminan emang udah gak acor udah bunyi ya? Saya jaminan Oh jaminan Stok kebudang ada berapa ekor? Ada satu ekor dan ini ekornya lagi ngedorong Nah tapi udah rajin bunyi ya? Rajin banget Selanjutnya mas Ada burung pitohui Nah ini mas Temannya tadi nih Ini burung sebenernya gimana mas burung ini? Wah ini bisa digilang gacor Rajin aja lah pokoknya Rajin bunyi Ya pokoknya rajin banget Cuma memang burung ini Pasti shoot Nggak mau Tapi kalau nggak di shoot Dia keluar-keluar Terus masa kita sendiri kan? Oke Waktu kita shoot yang lain Dia keluar-keluar Harganya berapa nih? Ini kita kasih harga murah aja mas Jadi? 700 ribu Karena dia kukunya nggak ada satu Oh 700 ribu Karena kukunya hanya satu Padahal yang masih bahan pun Kalau di pramuk itu harganya sekitar 750 750 ada yang 800 Dan ini burunya purtoksong Burunya jinak Terus udah rajin bunyi ya? Udah rajin banget Dan ini yang pala hitam Jaminannya Jaminan 100% Berlanjut mas Ke dalam kiosk Yang di depan kamar mandi Ini ada burung Samyong ya Yang di atas Yang sering dibilang 1001 suara Burung 1001 suara Ya ini Ini Emang baru dateng atau disini Berapa lama mas? Baru satu hari Tapi langsung bunyi Dan kita bawanya pakai kardus Baru dari bukor pakai kardus Alhamdulillah Burung langsung bunyi Langsung bunyi Dan ini Saya sukanya burung ini mas Apa? Dia bunyi itu Itu Nyambung Kalau udah sekali bunyi Terus bunyi Putus-putus gitu Panjang Ini kira-kira harganya Sama berapa sih? Untuk harga Ini kita kasih 3 juta 3 juta rupiah Itu hanya buru Kita kasihkan tak seadanya Tapi mas Burung ini Kategorinya jinak Atau gimana? Burung jinak Nanti coba diturunin Siap Oh ini buat penampakannya mas ya? Iya Oh iya jinak Oh jinak Iya Terus dari segi Postur Ini termasuk yang besar nih Yang besar ya mas Besar ya Ini besar nih Ini jadi Untuk teman-teman mungkin yang Lagi nyari samyong Kategori kacor banget Tadi di atas Terus diturunin juga Dia jinak gitu ya Bukan Nanti bisa langsung rap kesini Dan ini harganya 3 juta rupiah 3 juta Itu full set kandang seadanya Seadanya Burung ini udah lumayan mapan ya mas Ini Tapi nanti dikasih kerdong mas Ya kasih lah Oh kerdong Oke Oh jinak ya Iya Stok ada? Satu ekor aja Dan burung mulus Mulus banget Dan no minus ya Ini kalau bunyi mas Gini Ngetrok 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 Sayapnya Ini karena emang baru datang juga Tapi udah lumayan juga lah ya mas ya Iya Apalagi mungkin kalau disini udah lebih lama Mungkin lebih maksimal lagi ya Pasti Pokoknya 3 juta rupiah full set ya Full set Oke mas Sekarang kita Kebagiannya mas ya Sehati banyak bawat loh Sri Gunting Iya Baru turun Baru pada turun Abu Jadi disini spesialis dari dulu tuh Wow Ada Jadi Kemarin kan postingan terakhir itu ada 6 ekor ya Oke Nah itu alhamdulillah Cisya tinggal 1 Makanya ini kemarin baru datang lagi sekar 7 ekor lagi Ini pertama yang gimana nih? Ini yang kategori Trotol Trotol Tapi udah mandiri Sudah purtotal Purtopsong Purtopsong ya Ini matanya tuh seperti ini ya Matanya bisa dilihat Oke Ini yang kayak gini harga berapa mas nih? Ini 500 ribuan mas 500 ribu rupiah Udah Purtopsong ya Udah purtopsong dan ini emang rawatan dari lolos semua Oh ini sama Sama Tuh kalau yang ini udah nggak minyik mas ya Ya Kalau yang tadi barisan masih agak minyik ya Tapi ini burung masnya udah udah mulai Dumul udah mulai Ya burung udah pada ngedumul semua Ini Ini sama 400 ribu 500 Oh yang ini 500 ribu Ya ini juga sama 500 sih Oke Mau ini sebelah udah lebih Gedean dikit Ya lebih gedean dikit Tapi ini rawatan anak juga Lolos semua Kita jadi untuk Sri gunting Spesial dari Rawatan lolos semua Cuman kalau yang ini nggak terlalu jinak ya Enggak boleh Karena udah dewasaan ya Tapi kalau ada jangkrik Sama Ini juga Ini harga sama 500 ribu 500 ribu Jadi intinya rawatan dari anak Sudah purtopsong ya Purtopsong semua Itu yang paling penting Kalau burung ini Kalau rawatan dari anak itu Purtopsong Karena kan Dia sampai ke mandiri Bener-bener mandiri Ngepur itu agak lama Prosesnya Dan enaknya Kalau beli dari lolohan Rawatan dari anak Maksudnya itu Apa namanya Biasanya Isinya lebih enak-enak Ini jadi tinggal Masterin tiap hari Ya betul Nanti pasti akan unci gitu mas ya Ini kan kalau udah jadi Harganya itu Bisa sampai Jutaan teratas Ini untuk yang gimana lagi Ini yang kategori pastol Pastol Oh ini pastol Berarti udah lebih dewasan Dari yang barusan Iya betul Tapi ini rawatan dari anak juga Dari loloh juga sama Tentunya udah langsung topsong ya Topsong Oke Ini yang kayak gini harga berapa mas ya Ini 700 Oh ini 700 ribu 700 ribu Jadi super banget mas ya Iya gede banget Dia jadi Mata merah Ini mata merah Oke Terus kalau ini sebelah lagi Ini sama Mas agak Kalau untuk Sri Gunting Walaupun kadang dia dewasa kadang Tergantung dia sih ya Masih dari orang pertamanya Kalau dari orang pertamanya Emang Manja banget ya Baik gini Ini harga berapa nih 700 ribu Oh 700 ribu Rupiah Jadi ini udah lebih dewasan Dari yang tadi ya Iya betul Berarti stok hari ini serigunya ada berapa ekor mas Ada banyak Terus kalau untuk yang ini mas yang gila lagi nih Ini sama yang 700 ribu Ini 700 ribu rupiah Tuh matanya Kalau ini mata ini ya Iya Putih Ini jadi buat Temen-temen yang pengen punya masteran handal Ya Ya dari kayak gini mas ya Iya betul Karena kan Ini kita cuma tinggal tiap harinya master terus Entah mau diisi kenari Kapas tembak Iya kan Iya Atau segala macam jenis burung lah ibaratnya Ini mau masuk gitu mas ya Nah Atau gue burung-burung pintar Oke Ini sebenernya burung dah Enak nih mas burung Dalam artan enak Gimana mas Tembakannya udah Oh udah ngisi Ini kayak yang di YouTube YouTube itu mas ya Iya tuh Ini kalau yang ini mau saya yang harga tetap sama atau beda nih Tuh Yang belakang untuk yang oran Ini harga berapa ya ini Untuk ini harganya 1 juta Oh ini 1 juta rupiah Ini kenapa masnya Agak beda dari yang lain Mas gimana mas tuh Ehm Kalau untuk yang ini Emang udah Keluar tembakannya Ini Oke Terus Emang ini lebih Lebih gimana ya Jadi Untuk temen-temen mungkin yang paham aja kali mas ya Iya betul Ini bener nih Udah tinggal Ya ini pasti kalau dipisah di sendiri di rumah pasti akan udah Pasti Pasti Nah Karena emang kita kan dikos kan tau sendiri Berdempet-dempetan ya Jadi burung ya mungkin nggak terlalu nyaman banget Maksimal lah gitu ya Maksimal banget Apalagi kita nggak pernah kita jemur Nggak pernah kita mandikan gitu kan Ehm Kalau didapat perolangan mungkin ya lebih rajin dimandikan Di jemur insya Allah ya belum monster Berikut mas yang ditunang ada burung serbunting lagi Serbunting Ini mau sih yang ini bedanya yang tadi di dalam gimana Mau sih sama rawatan tenganak atau mudah hutan yang ini Sama Dari lolohan Dari lolohan Udah purtapsong Purtapsong Oke yang ini mau sih Sama yang dalam harga sama atau beda nih Harganya 500 ribu Oh ini 500 ribu rupiah Ini padahal juga udah mulai kemato bunyi ya Iya burung lah udah pada bunyi semua mas Sebenarnya Tadi yang di dalam apalagi kan cuca hijennya tuh fase-fase banget mas ya Betul Jadi esok serbunting hari ini lagi tergolong banyak mas ya Banyak Betul banyak banget Berikut lagi mas yang dikeluarin ada burung SRDC Ini informasinya dari mana mas nih Dari Bandung Ini burung fajter banget mas ya Fajter banget Emang burung udah gacor Burung gacoran Tapi ini burung kalau usahanya misalkan kayak digantung gitu mas Oh ini yang di atas masih udah gantung ya Ini emang udah gacor mas ya Ini burung statusnya lagi gak ada lawan ya Ini mungkin kalau ada lawan lebih maksimal lagi Ini Ini Berarti agak jinak itu Tadi dibawah faktor banget ya Harga jualnya berapa mas nih Untuk harganya ini di angka 950 950 Ini lagi-lagi buat temen-temen yang lagi nyari SRDC kategori gacor Ini baru datang juga Baru datang Tapi langsung on ya Cuman ya tetep ini jatuhnya belum maksimal Karena kan Ya masih perlu mengkondisian lah ya Betul Mungkin kalau disini udah berapa hari lebih melah lagi mas ya Berlangsung burung pelatuk sampit Sampit Ini informasi rawatan terenak atau mudah kita Untuk ini dari anakan Tapi gak begitu jinak banget Udah gacor ya Harganya Untuk harga ini di nota 400 ribu 400 ribu rupiah Ini lagi-lagi sama nih Untuk temen-temen yang punya cuca ijo Punya murah batu Nah ini nih Seenggaknya punya mas kan ini mas ya Kembali mas main dalam Di atasnya ada burung ciblack gunung Ciblack gunung Manang warna icu ya Ini udah gacor juga mas ya Udah ngebrand Harganya berapa nih Ini harganya 700 ribu Informasinya rawatan terenak atau mudah hutan Dari lolohan terenak Dari lolohan berarti ini jinak Jinak Stoknya Cuma ada satu Sekarang kita kebagian luar mas Ini ada burung cipo Cipo Atau serifu ya Jadi disinipun selalunya ready Terus mas ya Kalau pas lagi ada gitu mas Ini durungnya udah gacor ya Gacoran semua Informasinya dari anak lelohan Dari lelohan Oke ini untuk cipo mas yang udah gacor Hasilnya selalu berapa ya Burung ini semi cetrekan Ini harganya 550 Jadi yang dimaksud saya cetrekan itu Agak jinak lah gitu mas Jadi kalau cetrekan dia Kadang dia Mau Pas lagi on Kadang Kemarin kan terakhir Disini ngejual yang Enak banget itu mas Ya yang express Itu lebih tinggi harganya ya Iya Berlain mas Kestok burung Murai batu Murai batu Ini murai Apa sih mas Mas Murai hasil Ternakan hutan Tangkaran Tangkaran Info seri F3 Seri F3 Makanya gayanya dia Masih-masih ya Iya Harganya mas Berapa nih Untuk harganya ini 2 juta selesai 2 juta pun selesai Ini karena seri F ya Emang Ya banyak dicari Emang kayak gini Gaya mas ya Betul Jujud ya Tapi stak yang lain mas ada lagi Masih Oh ini yang satu lagi nih Ini kalau yang ini Ternakan atau hutan Ini tangkaran Ini kalau ngeliat dari segi gaya Juga cukupungan oke mas ya Jadi ini burung prestasian tadinya Tadinya prestasian Terus Terus sama yang punya Yang punya itu kan Dia emang Apa namanya Hobi Tapi cuma ngikut-ngikutin Sebenernya gak ngikut-ngikut Tau banget Ngikut temen Iya Nah sebenernya ini Nyolok di lapangan Jadi mungkin Akhirnya kurang rawatan lo kali ya Nah Kemarin seakan Udah beberapa bulan Nama dia gak berjawat kan Kayaknya mungkin namanya Orang kayak gitu lah ya Oke Dibawalah kesini Dibawa kesini Ternyata apa Kotorannya itu segunung Oh gak dibersihin Terus Apa namanya Tempat minumnya itu lumut semua Astagfirullah Burung Ya kurang rawatan lah Burung agak kurang ini lah Kurang apa namanya Stamina gitu kan Nah hanya Kita rawat-rawat Ini tadinya burung prestasian mas Harganya berapa Harganya berapa negeri Harganya 3 juta 3 juta rupiah Fulset Oh ya Fulset Ini jadi buat temen-temen Yang punya feeling Jangan pengen Kuat nerusin Nah ini mas Tapi ini tuh Kayaknya bener-bener Mas Karena ini udah ngebasar jatuhnya Ya Karena prestasian ya Terus emang ini kayaknya Volumenya ini agak Agak mendem nih Kurang Kayaknya sih menurut saya Kata orangnya juga sih Dia emang Gak pernah dikasih jangkri Masa dikrok Cuma Cuma pur sama Minum yang penting Karena mungkin dia udah Agak Udah bosen Ini mungkin juga ketambang Gak pernah diumbang Gila mas ya Sama sekali Ini burung-burung ada Mureh batu betina mas ya Iya Ini burung lagi Gak mapan mas ya Jadi kalau mau ditenak Udah siap ini Ini gacor ya Mureh batu betina mas Ini Ini gaya taruhnya kayak Seri avia Duit 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 Macul-macul Ini kira-kira harganya sampai berapa sih Ini 4 setahah mas 450 450 ribu Ekor lumayan panjang juga ya Ya lumayan lah Duit 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 saya 25.000 jadi udah tetap tapi belum bun cyk ya ini however satu Ekor jadi Gada lapilan lain yang Arya ke bagian dalm człowiek pada selaksuraman selain sudah dewasa ya dewasa tapi udah ini ada otroin ini Ada isyan cikun bukan symbols black besok cleretog cek-cewcek cek-cewcek harganya 謝謝 chaklier harganya 505.000 nih pokoknya untuk teman-teman mau masih agak ragu nanti bisa langsung datang ke sini kalau masih ragu dan ragu jangan ragu ya tapi kalau yang udah percaya yang udah jadi customer ya pasti paham lah ya pokoknya kalau udah ngayak nal desya Insya Allah Oke selanjutnya Mas kita ke bagian dalam ada burung cucak kinoi Iya betul ini burung sepiknya gimana nih sepit kalau ini jujur saya dapat di Jakarta Oh hasil orang jual ya jadi ada orang jual ke sini tapi udah kacor kata sudah kacor terus saya dikasih videonya juga ini videonya kita taruh di samping samping layar ya iya betul harganya berapa sih untuk harga ini 600.000 600.000 rupiah yang burung kacor Mas ya cuman ya nomornya disini baru datang ya mungkin lagi masih ada kasi-kasi itu emang agak namanya susah juga sih dia mapan banget baru enak siap Oke Mas yang diturunin ada burung Seri Gunting krantil bukit-krantil bukit ya jadi yang banyak dicari yang seperti ini informasi dari anak-anak tapi nggak begitu senang banget sudah ini jadi dapur total ya purtopson harganya berapa nih untuk harga ini 550 550 itu hanya burja sekembang hanya set satu ekornya satu ekor aja jadi enggak ada pilihan lain-lain ada pilihan lain penerawatan dari sekarang kita kembali luar Mas di atasnya ada burung sobokontol ini burung udah jatuhnya burung gajuan udah ngelepar-ngelepar pokoknya ini ini baru datang atau beratang jadi kalau sogon itu sebenarnya agak namanya susah Mas sogon makanya kita jarang ada ya kadang kita bawa dari buku itu enak enak banget disini agak kurang makanya karena sogon emang ada tinggi sih dokunya biasanya ya ini harganya berapa sih untuk harga harga ini 350 350 tapi tadi lu udah ngelapur ya di sini juga kemarin udah ngelapur tapi memang kalau disitu agak susah oke Mas siap ini cukup ya siap Mas gini masa mewakili teman-teman yang membeli di sini mas harganya udah tetap sini untuk harga ada yang masih lebih bisa nego ada yang enak juga seperti tadi kenari pokoknya lebih lanjut langsung kontak nomor aja ini terima kasih banyak Mas ya siap sama-sama mudah-mudahan daya skabitok semakin jaya amin terus makin banyak pelanggan masa siap Oh ya nih sebelum kita tutup acaranya jangan lupa juga nih di subscribe untuk kiosk kami yaitu DSK berchop Oh jadi ada channel YouTube-nya biar nggak ketinggalan ada tahun yang terbaru ini terima kasih mas ya sama-sama Oke teman-teman itu bergerak burung di deskripsi yang berada di jalan kayu manis ngikutnya di Kelurahan Balai Kambang Jakarta Timur sekiranya yang cukup untuk lebih lengkap tinggal dikontakan ranya mudah-mudahan tayangnya bermanfaat buat orang banyak Terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh